yo sabre assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai rek bertemu lagi ada saya disini wak lonjong salam lonjong hiya 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 apa kabar kawan-kawan semoga semua dalam kondisi yang sehat rek ya amin ya harbun alamin oke geng tanpa membuang masa ya jadi sebenarnya sehari atau dua hari yang lalu itu ada segelintir lah geng yang gak banyak sih segelintir rakyat indonesia itu mengirimkan DM Instagram pesan ya kepada saya wak lonjong ya gara-gara berita ini nah ini ya berita dari Astro Awani geng Prabowo memilih SUV buatan tempatan sebagai kendaraan rasmi Malaysia ya atau lebih tepatnya rakyat Malaysia semakin ketar ketir rakyat Malaysia ketar ketir waduh jadi mereka yang kirim pesan saya itu beranggapan ya selama ini mungkin rakyat Malaysia ya banyak yang mungkin menghina atau mungkin istilahnya mencaci ya mana ini kereta buatan Indonesia mana nih mana nih kereta lokal buatan Indonesia mana mana kalau saya kira sih gak banyak sih hanya mungkin hanya segelintir orang Malaysia yang berkata seperti itu ya dan akhirnya si netizen Indonesia ini gengnya mengirimkan pesan kepada saya dengan perasaan wah ini nih ini nih ya sampai-sampai dimuat naik dengan berita Astro wah Astro Awani lagi ya kan sampai segitunya nih ya ini berarti bukti bahwasannya Malaysia ini makin ketar ketir nih sekarang Indonesia mempunyai kereta lokal buatan Indonesia sendiri Astaghfirullahaladzim hmm ini menarik ini apakah sebegitu ketar ketirnya Reet Malaysia dengan kereta buatan Indonesia atau mungkin sepanik itukah ya setidak suka itukah dengan berita tersebut ya dengan berita ini sampai-sampai dimuat naik oleh Astro Awani ya dan bagaimana respon dari Reet Malaysia apakah benar-benar apa ini baru buat pertama gini aja dah lebay mungkin seperti itu benarkah sekitar ketir itu geng kita akan kupas kita akan ulas sampai dengan selesai di video ini geng nah buat kalian mungkin terutama dari kawan-kawan Malaysia apa sih sebenarnya ketar ketir itu geng ya ketar ketir itu adalah panik panik ya aduh macam mana nih macam ini bagaimana aduh gawat gawat nah itu ya ketar ketir itu oke kita buat santai saja jangan terlalu serius geng ya ini hanyalah segelintir rakyat Indonesia yang mungkin pernah mendapatkan respon komentar ya komentar menghina dari segelintir rakyat Malaysia bila nih Indonesia buat kereta sendiri nih bila makanya dia merespon seperti itu geng ya oke kita akan melihat bersama-sama geng seperti apa videonya dan saya harap kawan-kawan melihat video ini sampai selesai agar tidak salah paham geng ya oke sebiasanya sudah kita mulai video ini hanya segera mengingatkan untuk kawan-kawan mungkin belum sholat jangan lupa sholat dulu geng ya oke kita akan melihat ya video pertama nih dari Astro Awani ini bagaimana bagaimana pemberitaannya kita akan lihat bersama-sama geng ya Presiden Indonesia ke-8 Prabowo Subiantus malam menaiki kenderaan Presiden khas MV3 Garuda Limousine yang dihasilkan oleh syarikat senjata milik negara PT Pindan dari kompleks perundangan Senayan ke Istana Negara Jakarta Prabowo naiki kenderaan itu selepas selesai upacara angkat sumpah di kompleks Parlimen Senayan oke ini adalah kali pertama kenderaan Presiden itu diperkenalkan kepada umum letak dengan plat kenderaan bertulis Indonesia 1 Indonesia 1 Garuda maung Garuda merupakan SUV 4x4 taktikal ringan yang direka untuk menyokong operasi pertempuran jarak dekat dan mengharungi laluan yang sukar berdasarkan laman rasmi Pindad maung direka untuk keboleh gerakan yang tangkas dan boleh dipercayai bagi menyokong mobiliti penggunanya dalam pelbagai bidang operasi luar biasa SUV ini mempunyai kelajuan selamat 120 km sejam transmisi manual 6 kelajuan dan jarak perjalanan sehingga 800 km maung boleh dilengkapi dengan pendakap senjata 7.62 mm konsol senjata SS2V4 peranti navigasi GPS penjejak kenderaan dan peralatan lain kereta 4 penumpang itu seberat 2160 kg dan boleh diubah suai untuk pelbagai kegunaan banyakan kenderaan untuk Prabowo diubah suai dengan gaya Eropa yang dilengkapi rim chrome serta terdapat logo Garuda di belakangnya logo emblem Garuda ini aduh geng geng kalau macam seperti saya rakyat jelata kelas bawah hanya bisa bermimpi geng untuk mempunyai kereta seperti ini tapi kita kembali ke topik saya lihat saya dengarkan disini dari beritanya pun tidak ada yang memperlekehkan atau menghina kereta buatan Indonesia sama sekali tidak ada unsur provokasi disini saya lihat beritanya dari menit awal sampai akhir sama sekali tidak ada unsur provokasi saya dengarkan beritanya ini sama sekali tidak ada ujaran kebencian atau mungkin istilahnya menghina memperlekehkan kereta buatan Indonesia tidak ada sama sekali pertanyaannya geng soalan saya adalah apakah betul sekitar ketir itukah rakyat Malaysia dengan kereta rasmi buatan Indonesia sekitar ketir itukah se menghinanya kah rakyat Malaysia dengan kereta buatan Indonesia memandang sebelah mata apakah begitu geng kita akan lihat bersama-sama seperti apa komentar seperti apa komentar dari rakyat Malaysia tentang kereta buatan pindat Garuda SUV Garuda kita lihat disini ini dia geng apakah betul sekitar ketir itu yang pertama ini kita lihat Alhamdulillah cantik ramai yang berminat mereka bentuk sebegitu sekarang semoga Indonesia makmur dan sejahtera hadapan salam dari Malaysia apakah komentar seperti itu yang dianggap sebagai ketar ketir ini ada lagi tani anak tempatan Indonesia usahanya membanggakan selamat maju jajiranku di ucapin tani coba geng lalu ada lagi ini company PT Pindad sudah banyak macam membina kendaraan tempur macam tank panser kereta kebal senjata pistol senjata serbus senjata sniffer amunisi peluru berbagai ukuran dan banyak lagi yang kita tidak tahu tentang company berasal dari Bandung waduh ini sampai sampai orang Malaysia ini tahu lokasinya di Bandung aku saja yang sebagai orang Indonesia ini gak tahu PT Pindad ini dimana letaknya gak tahu ini malah orang Malaysia malah tahu ini berasal dari Bandung West Java ini kan tania Republik Indonesia mereka mengucapkan selamat mereka mengucapkan selamat gak ada disini yang Indonesia kereta kampung kereta teruk gak ada sama sekali yang melecekan mereka gak ada sama sekali nah ini cantik juga buat Indonesia ala-ala seperti Range Rover salam dari Malaysia kita cari lagi hebat Indonesia terus maju jiranku komentarnya semuanya positif gak ada sama sekali yang ketar ketir gak ada hebat Pak Prabowo salam dari saya rakyat Malaysia nah itu Presiden Prabowo beri contoh positif pada rasa bangga dan fanatik pada produk lokal simak bukan tepuk dada namun pesan halus dari pemimpin amanah Alhamdulillah semoga begitu geng ini segini banyaknya nih semua komentar orang Malaysia geng nah ini lagi nih Garuda memangnya lambeng protektor alam nusantara semoga Indonesia maju jaya terasa ingin memiliki kereta buatan Indonesia selepas melihatnya hell Indonesia from Malaysia tuh ya jadi memang saya sendiri pun juga sangat terpukau geng dengan bentuknya ya lalu desain interiornya pun seperti ini geng ya sangat aduh mewah sekali geng ya aduh luar biasa lah ya tapi rakyat bawahan seperti saya ini hanya bisa boleh bermimpi geng untuk mengendari kereta-kereta seperti inilah geng ya impossible lah kita tetangga terlalu terlalu berangan terlalu tinggi ya kan geng itu ini sangat waduh mewah sekali geng ya itu dia oke kita lanjut lagi geng baca-baca komentar dari negara jiran geng ya dari tetangga kita nih ya gak ada tuh yang memperlekaikan tertawakan hasil kereta pertama nih ya yang dinaiki oleh presiden prabowo suv buatan tempatan sebagai kendaraan rasmi presiden gak ada sama sekali saya disini geng nah ini dia i love indonesia i love you malaysia ini macam saya nih geng macam tagline saya nih i love indonesia i love you malaysia kan damai selalu negara abang adik ya itu ya nah ini nampak cantik modern kukuh gagah nah itu ya disini kita lihat semua komentar gak ada geng serius dan ini sama sekali tidak saya cut ya bagaimana pujian ya bagaimana tahninya atau selamat untuk orang Indonesia ya pujian-pujian yang dilontarkan oleh netizen malaysia geng ya ada juga nih ya produk lokal yang khas ala militer tidak diperuntukkan untuk halayak ramai namun ada kabar juga akan diproduksi untuk halayak ramai nah itu ya semoga saja diproduksi untuk halayak ramai ya nah ini akhirnya ada komentar dari orang Indonesia geng ya salam kenal saudaraku Malaysia saya dari Jawa Tengah Indonesia tapi sekarang tinggal di Indonesia bagian timur kalau ada sebagian kecil teman kami dari Indonesia yang resis itu hanya 0,000001% betul lah itu dari jumlah penduduk Indonesia masih banyak teman kami yang menghargai kalian itu sangat betul sekali geng ya jadi terutama untuk rakyat Malaysia mungkin jangan diambil hati misalnya bukan 0,001% itu misal kita ambil apa ya gambaran yang mudah lah kita cerna di otak misal dari 100% penduduk Indonesia ada 5% nah 5% penduduk Indonesia mungkin yang tidak begitu suka dengan orang Malaysia itu kalau di kuruskan angka dinominalkan itu sangat banyak 5% itu tapi selebihnya 95% percaya lagi tidak ada apa-apa baik-baik saja tidak berpikiran secara resis atau mungkin memperlekaikan Malaysia tidak ada sama sekali geng dari 95% itu hanya ada 5% tapi kalau 5% itu diakumulasikan ya mungkin jumlahnya ada ratusan ribu mungkin geng tapi kalian jangan lihat itu kalian lihat puluhan jutanya itu yang dari 95% itu geng itu dia oke sebelum saya tutup video ini geng saya akan melihat sekali lagi komentar-komentar dari netizen Malaysia geng ya kereta ini awalnya adalah untuk masukkan TNI guna pertempuran jarak dekat kereta ini telah diuji coba ketangguhannya oleh PT Pindad sebelum digunakan oleh TNI kalau tidak salah mobil ini memiliki kaca anti peluru kaliber tertentu kereta ini telah diubah sesuai atau desain buat R1 maksud R1 ini memang untuk presiden geng ya RI bukan Mr. RI yang itu bukan ini beda maknanya RI 1 oleh Pindad yang mana tentu saja banyak keunggulan yang dirahasiakan ke publik karena kereta ini khusus buat presiden dan pejabat negara tidak dijual keumum jikapun dijual keumum tentu saja spesifiknya berbeda gak tau lah ini komentar dari orang Malaysia atau Indonesia aku tak pasti lah geng ya terima kasih saudara jiranku Malaysia salam santun dari Jakarta ya itu tidak tuh resmi pertama Bapak Prabowo saat pelantikan presiden beliau sangat lantang membela Palestina semoga Indonesia bersama Malaysia bisa saling berkolaborasi dan berbuat lebih banyak lagi untuk membantu saudara-saudara kita di Palestine ya salam hangat dan persaudaraan nah itu ini mantap ya terkadang geng terkadang itu adalah beberapa komentar dari netizen-netizen yang mungkin kurang bertanggung jawab yang entah itu dari Malaysia atau Indonesia kalau masa Indonesia tengah memberikan bantuan terkadang ada sedintir orang Indonesia Malaysia udah ngapain aja ya untuk membela Palestine atau memberikan bantuan Palestine nih di Indonesia sudah membangun hospital hospital khusus rumah sakit khusus untuk orang-orang Palestine ya kan dan di situasi lain ketika semasa kerajaan Malaysia membantu reyat Palestine untuk melakukan rawatan di Malaysia ada juga geng yang berkomentar Malaysia sudah membantu saudara kita di Palestine Indonesia buat apa aja untuk reyat Palestine ada juga yang berkomentar seperti itu tapi sebenarnya geng sebenarnya kedua-dua negara ini antara Indonesia dan Malaysia ini sama-sama saling membantu saling membantu untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestine geng sebenarnya begitu jadi tak payah lah untuk eh lu udah bantu apa lu untuk Palestine orang Indonesia eh lu orang Malaysia udah bantu apa aja lu jadi tak payah lah seperti itu geng ya aduh itulah geng ya aduh wah oke ya itu dia geng ya cukup sudah untuk video kita kali ini jadi memang saya lihat di sini saya tidak melihat sama sekali komentar-komentar iri komentar benci komentar untuk istilahnya memperlekehkan ya atau mungkin komentar-komentar macam ketar-ketir gak ada sama sekali justru malah mereka support ya berkomentar positif iri Malaysia untuk Indonesia dan saya sebagai orang Indonesia juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk iri Malaysia ya geng ya itu dia so gimana geng oke ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini gak ada yang ketar-ketir karena sama-sama membangun ini geng Indonesia pun membangun Malaysia pun juga seperti itu geng ya terima kasih geng dan seinta maaf mungkin kalau ada kesilapan kesangat kata-kata dari al video sampai di akhir video terbukti tidak ada yang namanya ketar-ketir di sini oke geng ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini terima kasih kalian sudah nonton video saya dari awal sampai akhir dan biasanya kalau ada video menarik mungkin boleh saya reaction ke orang boleh follow sosial media saya kirim link videonya di Instagram dan akhirnya saya berlangsung dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh live in Malaysia I love you Indonesia bye bye re